Pertama kalinya mengajak Mas Randy di Festival Makanan Malaysia. Dan kali ini kita orang mau cari minuman. Akhirnya ada juga sebuah Festival Makanan Malaysia yang ada di Mersing. Kebetulan letaknya juga tidak jauh dari tempat kerja saya. Alhamdulillah hari ini ada rezeki sedikit. Jadi bisa jalan-jalan di Festival Makanan yang ada di Malaysia. Halo-halo selamat malam semuanya. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga di malam hari ini sahabatku sehat selalu. Dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirobil alamin. Selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia. Selalu ada aja rezeki yang datang. Dan alhamdulillah kali ini saya juga berkesempatan mengajak sahabat saya untuk datang ke sebuah festival. Ya pastinya Festival Makanan. Biasanya kalau acara Festival Makanan yang ada di Malaysia akan diadakan di area kotanya atau bandarnya. Seperti inilah suasana bandar Mersing ketika malam hari. Jadi kalau dekat kota-kota yang ada di Malaysia itu kebanyakan mobil-mobil yang ada dekat sini parkir itu biasa saja ya dekat tepi jalan. Mungkin hal ini tidak biasa di Indonesia. Sebab kalau dekat sini itu jalan rayanya begitu sangat-sangat luas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya sahabatku semua? Selamat malam semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dengan Mas Randy berkesempatan untuk jalan-jalan di sebuah acara Festival Makanan yang ada di Mersing. Kebetulan Mersing ini merupakan salah satu tempat bekerja saya dan Festival Makanan yang ada di Mersing ini juga tidak jauh dari tempat kerja saya. Seperti apa? Keseruan Festival Makanan yang ada di Mersing. Jom buat sahabat-sahabatku mari rame merapat ke Mersing. Nah ini dia Mas Randy artis jemputan. Mas rame waktu yang bercakap. Mas Randy artis jemputan ada terus jalan-jalan. Nah hari ini berkesempatan untuk mengajak Mas Randy jalan-jalan cari makan. Kira-kira mau makan apa Mas? Bum ya. Sebab dekat sini Festival Makanan Mas. Dan saya akan perlihatkan suasana Festival Makanan yang ada di Malaysia. Kalau yang dekat depan saya ini namanya jeruk basah, jeruk asam. Mas ini kalau di Indonesia asam-asam ya? Tapi kalau di sini jenis makan jeruk ya? Asam kan ini. Asam. Asam kan. Dekat sini ada car kue tiaw. Wow. Meriah Mas ya. Menyala-menyala. Menyala-menyala. Ini beli apa putar-putar dulu? Putar-putar dulu ya. Kita putar-putar dulu Mas. Dia punya kek kayak bantal ya? Wow, kayak bantal Mas. Mas Randy minta muter-muter dulu. Katanya cari yang cocok dulu Mas ya. Alhamdulillahirrohbilalamin. Ternyata Mas Randy seneng banget ketika saya ajak jalan-jalan di sebuah festival yang ada di Mersing. Yaitu Festival Makanan. Namun di sini bukan hanya menjual makanan saja ya. Jualan baju juga ada. Jualan tudung juga ada. Katanya nanti juga ada sebuah artis Malaysia yang populer. Tentunya saya pun juga sudah cukup tidak sabar. Ya, dinantikan video selanjutnya. Lihat Mas Randy pun sampai goyang-goyang kepalanya. Karena begitu sangat bahagianya. Alhamdulillahirrohbilalamin. Selalu ada aja rezeki yang datang ketika saya mau beli makanan di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini dia Mas Randy. kira-kira ini mau beli apa ya. Dia pun juga agak kebingungan. Katanya banyak banget jenis makanannya. Mau pilih ini, mau pilih itu. Kebingungan. Di sini juga ada yang menjual baby crab. Dikasih tepung. Dan ini apa ya? Daging tapi bentuknya bulat-bulat. Gitu ya? Gitu. Gitu dipanggung. Tapi kok... Gimana Mas menurut Anda? Air belang Mas. Minum atau air belang? Apa tunggu dulu? Putar-putar dulu ya. Mas Randy diajak beli tapi masih minta muter-muter. Gimana beli ini? Hah? Pening? Banyak pilihan ya? Hah? Ya terpulang lah. Masnya mau beli apa? Setelah pusing-pusing kesana-kesini akhirnya Mas Randy teringin nak makan kebab. Harga kebab yang ada dekat sini untuk satu bijinya itu 10 ringgit dan isian ayamnya juga cukup lumayan buanget ternyata untuk masak kebab dibakar terlebih dahulu. Lihat apinya sampai menyala-nyala gede buanget dan ini pasti racanya enak banget. Alhamdulillah tak pernah makan kebab loh kalau saya sebab saya ini kan duduk di kampung jadinya kalau melihat makanan seperti ini ya agak heran. Buat sahabatku semua yang mungkin tempat tinggalnya di kota maaf ya mungkin kalau video saya ini agak besok wow dibakar-bakar terlebih dahulu kebabnya. Alhamdulillah malam ini beli kebab dan saatnya kita beli minumannya Mas Randy ketika diajak ke festival makanan yang ada di Malaysia kepingungan beliau pun tengah cari-cari minuman yang sedap mana mas? Mas yang mana? Mas minum yang apa? Yang mana apa yang ini? Yang mangga mas? Mangga-mangga ini mangga? Mangga katut ini apakah? jadi kalau di Malaysia ini dinamakan minuman balang ya kalau tak silap lah Mas gede banget mas ya esnya ya mas ini yang sama orang ini weh gede banget ya ini memang gede banget mas gede banget ya mantap ini biar puas ya saya pun juga dibuat kaget dengan botol minuman yang ada di Malaysia atau cawan atau gelas gelasnya di Malaysia gelas minuman Masya Allah ukurannya itu besar banget dan Mas Randy pun sampai sempat bingung ini habis atau tidak katanya Alhamdulillah Hiropil Alamin malam ini beli apa mas? beli apa nih? beli kepuap beli kepuap ini mas oke Assalamualaikum walaupun teman-teman dan walaupun teman-teman apa kabar orang lain apa kabar ini lah dua kali untuk tahun 2.24 kita akan berbicaraan di Semingat Pasal Tegi kepada persis 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 oke jadi kepada anda yang bertunjuk ke persis kami akan berjalan sehingga 18 Februari 2024 jadi untuk anda yang untuk mendapatkan barangan-barangan keperluan batangan barangan keperluan untuk hari lain nanti pun habis sebenarnya tapi inilah dia yang kami bawakan kepada anda di carnival yang kami bawakan kepada anda kalau kalau rasa-rasa nak pergi ke Arab nak pergi ke India tak payah tak payah yang tahu di carnival ini kami bawakan kepada anda kuih kuih-kuih daripada kuih-kuih daripada kuih-kuih daripada saya dan Mas Randy saya dan Mas Randy juga bisa menikmati sebuah makanan yang dijual di festival makanan Malaysia yang ada di Mersing Masya Allah Alhamdulillah kali ini saya makan kebab Masya Allah enak banget rasa kebabnya dan di tempat atau di kampung saya jarang banget loh orang jualan kebab jadi kalau untuk mendapatkan sebuah makanan kebab seperti ini harus berjalan cuauh banget tapi kalau di Malaysia ternyata semuanya itu serbuah ada patutlah dekat Malaysia ini disebut surganya makanan bahkan acara ini juga disebut festival makanan yang ada di Malaysia ini benar-benar enak banget ataukah apakah gara-gara saya pertama kalinya makan kebab jadinya saya sampai-sampai menikmati kebab ini dengan gigitan terakhir Masya Allah rasanya begitu sangat nikmat sahabat dan kali ini kita akan mencoba minumannya yang gede banget Masya Allah kali ini aku beli minuman mangga dan rasanya seger banget harganya 7 ringgit gelasnya gede banget ini pun kalau tak habis akan tetap saya bawa kemana-mana ataupun saya akan bawa pulang dan Mas Randy itu ini rebutan aduh Mas Randy itu rebutan mau buang sampah ya jadi mau buang sampah saja berebut dan dia saya tolak saya yang buang sampah karena saya yang merasa muda jadi harus hormati yang tua mas kita muter-muter lagi ya boleh terus kita nanti makan atau pulang makan dulu ya boleh yuk saya akan putar-putarkan semuanya kok putar-putarkan semua saya akan coba untuk kelilingkan disini jualannya makanan apa saja ternyata yang jual makanan yang ada dekat festival Mersing ini tidak begitu banyak hanya beberapa jenis ataukah mungkin ini di hari pertama ya sebab festival ini akan diadakan beberapa hari kemudian tapi di hari pertama ini juga cukup lumayan rame jom buat sahabat-sahabatku yang mungkin sekarang belum tahu infonya silahkan datang di festival makanan yang ada di Mersing cukup sampai disini dulu videonya semoga sahabat-sahabatku terhibur dengan konten vlognya Bang Toha Channel jika ada rezeki saya akan mencoba untuk mencari-cari makanan yang ada di Malaysia dan juga saya akan buatkan konten vlog buat sahabatku yang daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura semoga terhibur ya dan jangan lupa tekan tombol merahnya subscribe, like, komen dan bagikan ke sahabat-sahabat anda saya doakan untuk para penontonnya Bang Toha Channel semoga dipermudahkan segala urusannya dan rezekinya melimpah-limpah amin Yerobal Alamin